Pemirsa membuat kue mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda, para ibu saat di rumah saja untuk mengobati kejenuhan di masa penerapan PPKM darurat. Seperti yang dilakukan seorang IRT di Palembang, Sumatera Selatan yang berkreasi membuat roti durian puff dan ternyata disukai banyak orang. Berikut liputan selengkapnya. Inilah roti durian puff kreasi medium Apriyanti, warga komplek geria Musi, Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Tampilan warnanya yang cerah membuat roti ini mengundang selera setiap orang untuk mencicipinya. Ya, perpaduan pastry renyah gurih dengan isian daging durian asli tentunya memanjakan lidah pecinta durian di bumi Sriwijaya. Untuk membuat kudapan ini cukup mudah. Pertama, buat dulu bahan puff pastry yang terdiri dari terigu, gula pasir, garam, air, mentega, dan coarse fat. Bahan-bahan ini dihaluskan hingga kalis, kemudian dibuat seperti lembaran dan pipihkan menggunakan gilingan kayu. Selanjutnya, buat isian puff dengan bahan-bahan daging durian super, whipped cream cair, susu, gula, dan tepung maizena. Semua bahan dimasak dalam buah jang sambil diaduk hingga merata. Kemudian, bahan kulit dimasukkan isian perpaduan durian dan oleskan mentega. Selanjutnya, panggang selama 10 menit. Kreasi roti durian puff ini sedang laris manis di buru warga Palembang. Kulitnya crunchy, dalamnya lembut banget, terus duriannya terasa banget, isiannya itu kan durian asli, jadi enak banget. Dari Instagram, itu kan makanannya viral, jadi harus dicoba. Durian sendiri kan merupakan buah yang populer ya, yang hampir kebanyakan orang suka. Dan di sini kalau saya lihat itu pastry juga sedang diminati oleh warga Palembang. Media memasarkan roti durian puff secara online. Setiap hari, sebanyak 30 box dipesan pelanggannya, dengan harga Rp45.000 per box berisi 5 roti. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya atau mencoba membuatnya sendiri di rumah? Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan.